oke di video sebelumnya anda sudah mengetahui caranya publish aplikasi di console play, playstore google play console kurang lebih seperti itu dan di bagian ini saya akan menjelaskan yang app store sama seperti playstore anda wajib membayar 99 us dollar tapi ini nilainya harus dibayarkan annual setiap tahun untuk mengaktifkan developer account dan tetap mengaktifkan seterusnya developer account anda supaya anda dapat mengupload memperbarui app anda jadi yang pernah saya alami sendiri itu adalah kalaupun anda sudah punya app yang listing di app store dan anda tidak memperpanjang developer account ini juga ada masalah app anda akan tetap nongol di playstore di app store maksud saya namun anda tidak bisa apa mengupgrade memperbarui memperbaiki bug yang ada di app anda jadi anda harus punya aktif developer account app apple developer account untuk memperbaiki mengupdate app anda yang ada di app store oke untuk meng-create itu anda harus masuk ke developerapple.com gunakan apple id untuk sign in dan lakukan pembayaran 99 dollar melalui paypal atau kartu kredit nah kemudian jika sukses anda akan dibawa ke dashboardnya app store seperti ini untuk membuat app di app store pertama-tama anda harus punya certificate ya certificate ini ibaratnya kayak ini deh kayak keystore sama seperti penjelasan di di google android tadi ya klik tambah plus disini untuk membuat certificate baru kemudian di bagian certificate apa yang mau dibuat kita pilih app store and ad hoc artinya certificate ini akan bisa dipasang untuk aplikasi game kita yang akan di listing di app store maupun yang akan kita uji coba secara internal ad hoc itu maksudnya distribusi secara internal tidak melalui app store jadi dua hal tersebut selanjutnya kita perlu bikin CSR certificate signing request certificate signing request ini ibaratnya kayak keystore dan cara bikinnya harus menggunakan maccomputer jadi disini anda butuh maccomputer ya jadi kalau anda gak punya ya gak bisa bikin CSR nya oke kemudian di maccomputer ini anda buka application utility folder dan access software yang namanya keychain access program ya kemudian masuk menu keychain access certificate assistant request a certificate from certificate auto deleting penampakannya seperti ini teman-teman ya jadi masuk ke foldernya access kitchen access certificate access lalu yang ini request from certificate authority lanjut anda isikan email address anda anda isikan nama anda CA nya certificate authority nya silahkan diisi blank aja kemudian disimpan ke hard disk desk ke hard drive anda lalu continue nanti akan pada muncul dialog seperti ini akan dibuat sebuah file ya certificate signing request .certificate starting request seperti ini kita akan simpan oke nah bedanya dengan keystore nya google adalah untuk certificate certificate ini akan di akan di sign in dulu di web nya apple developer ya jadi kita upload gitu ya ceritanya jadi balik lagi ke developer account tadi anda upload csr nya jadi file tadi yang sudah di generate melalui apa ini keychain access anda upload file nya ke web nya kemudian kalau sudah maka certificate anda siap sudah jadi begitu ya your certificate is ready download your certificate to your mac and install to the keychain access jadi setelah kita bikin csr nya di komputer mac kita kita upload ke web nya apple sama apple dibuatkan file baru namanya yang extension nya adalah .cr nah ini yang kita download lalu kita double klik tinggal di double klik aja contohnya ini ayus distribution.cr itu okjain jadi kita double klik nah nanti muncul dialog ini ini dialog maksudnya sama seperti yang tadi pertanyaannya apakah anda ingin nambahkan key ini ke dalam brand khas anda gitu ya jawablah oke ya add jadi nanti key nya ini akan dimasukkan ke dalam perangkas anda nanti anda bisa akses key nya ini lewat xcode next step adalah membuat app id identifier app id di web nya apple tadi kita tekan tombol plus untuk membuat generate app id dan di dalam app id ini anda provide informasi terkait game anda termasuk name nama game nya kemudian anda supply bundle id ini kayak package name kalau yang android tadi mirip juga ceritanya kemudian nah salah satu yang harus harus ada di app anda itu adalah provisioning profile oke jadi provisioning profile ini kayak file yang mengikat sesuatu yang mengikat antara developer dengan smartphone untuk testernya jadi provisioning profile hanya untuk keperluan testing aja tidak untuk keperluan upload ke public jadi anda bikin provisioning profile oke untuk menglinkkan device ios anda iphone anda dengan developer account harus seperti itu kalau enggak tidak bakal bisa di install kemudian pilih app store ya distribusinya app store untuk bikin provisioning profile kita kemudian kita pilih app id ya not saja app id nya nanti sudah dibuat kita pilih ini nanti provisioning profil nya buat siapa begitu ya untuk app id itu nah kemudian kasih nama bebas profile name untuk profiling provisioning profil nya anda kasih nama anda tinggal sebenarnya tinggal ngikutin wizard yang ada disini kemudian setelah selesai anda bisa download ya provisioning profil nya anda download oke nah dan download disimpan di suatu tempat yang aman karena kita akan pakai ini nantinya jadi ingat ya untuk generate untuk membuild aplikasi iOS anda perlu kunci kunci yang sudah didaftarkan di kitchen access anda juga perlu provisioning profile yang digunakan untuk testing internal dengan team anda oke nah kalau sudah kalau memang sudah saatnya mempublish ke iTunes maka anda bisa akses ini iTunes connect apple.com webnya agak beda ya dengan tadi reportnya disana ya kalau developer google itu jadi satu kalau kalau apple itu webnya dipisah jadi antara account developer mereka dan iTunes mereka itu terpisah tapi ada sesuatu yang menarik disini nanti saya tunjukkan tekan tekan tombol plus masuk my app tekan tombol plus disini nanti anda diminta untuk ini ya membuat app apa begitu ya anda pilih platformnya iOS namenya apa gitu ya SKU nya tulis aja identifier nya sama dengan nama app nya bundle ID nya tentu drop down semua dan anda bisa pilih kemudian di bagian app information screen anda provide informasi tambahan untuk game anda termasuk kategorinya dan anda bisa nambahkan subkategori yang juga opsional bahkan bisa tambahkan secondary kategori ya ini yang menarik disini oke kemudian lanjut isikan macam-macam informasi termasuk ini mirip kayak google playstore kayak short description deskripsi penuh kontak kalian kontak developernya dimana alamat webnya teleponnya dimana termasuk juga graphical asset icon screenshot itu wajib disertakan ada keterangannya berapa ukuran yang diharuskan termasuk juga pricing and availability ya anda bisa set itu free ataupun paid di bagian menu pricing and availability setelah semuanya beres barulah anda masuk ke Xcode buka projectnya kemudian choose product archive tunggu beberapa saat nanti diminta ditanyain access key nya mana anda pilih yang access key yang tadi anda sudah masukkan ke dalam kitchen access key nanti setelah itu barulah ada proses yang agak lama ya buildingnya kemudian yang ini yang asik anda tidak perlu repot-repot ini ya apa namanya mengupload sesuatu gitu ya filenya di upload ke appstore karena di Xcode sudah ada fasilitas untuk direct upload ke appstore seperti yang anda lihat disini jadi file yang di generate tipenya IPA dan ini yang di upload ke appstore alternatifnya kalau tidak pakai ini juga tidak masalah anda bisa lakukan manual lewat webnya tapi paling enak pakai Xcode tinggal klik ini beres di sini archive ini akan menunjukkan versi-versi game anda yang sudah anda build sebelum-sebelumnya ada tanggalnya ada nomor versinya gitu ya dan anda bisa upload ke appstore kalau sudah nanti di appstore setelah selesai di upload ke appstore anda bisa publish pertama-tama select dulu versi yang mau dipublish yang mana kemudian klik done nanti klik save ya kemudian di review siap di review oleh si apple dan ini biasanya makan waktu 3-4 minggu untuk first time developer jadi kalau anda developer beginner ini proses reviewnya agak lama tapi kalau anda sudah punya aplikasi yang sudah nongol di appstore dan anda punya aplikasi kedua anda punya aplikasi ketiga dan seterusnya itu proses selanjutnya lebih cepat ya itu ya yang bisa saya sampaikan jadi hari ini tadi kita mengetahui melihat dalamannya google playstore itu kayak gimana kemudian dalamnya appstore itu seperti gimana dan proses publikasi app itu seperti bagaimana dan ini sebagai penutup dari materi kita mobile game programming course ya dari week 1-14 di bagian yang week 14 ini konklusinya adalah selalu sediakan waktu ya 1-2 bulan sebelum anda benar-benar mempublish game anda jadi anda misalkan di target untuk publish bulan desember jangan publishnya di bulan desember begitu ya jadi publishnya harusnya di oktober awal atau bahkan eh sorry di oktober awal ya harusnya di oktober awal anda sudah sudah publish sudah publish karena ada waktu perhatikan ada waktu untuk mereview app anda dan ini kita tidak tahu apa yang terjadi jika di recheck maka anda harus ikutin guideline-nya agar terpenuhi sehingga bisa di accept lagi dan ingat google dan apple punya different polosai generally speaking apple is more strict ya when reviewing artinya apple ini benar-benar reviewnya benar-benar ketat begitu ya saya punya pengalaman publish dua app satunya app yang sama nih ceritanya satunya di playstore satunya di appstore yang di playstore sudah accept sudah nongol yang di appstore di reject karena ada berbagai hal yang harus di provide ya nah itu itu pengalamannya jadi benar-benar sama apple benar-benar di cek mungkin by manually ya by human ya saya gak ngerti lagi dalamnya tapi mungkin ada bagian-bagian yang direview secara manual publishing appstore butuh maccomputer wajib ada kemudian selalu gunakan testing environment before going public jangan bikin app langsung dipublish secara luas secara langsung ya karena apa ini bisa berdampak buruk pertama anda bisa kalau gak bagus anda bisa kena rating jelek ya ratingnya jelek artinya kalau ratingnya under 2 maka di delisting ya di delisting dikeluarkan dari listingnya playstore dan appstore kita gak mau itu terjadi sehingga make sure kalian punya successful game launch game launching yang sukses ya perdayakan semua komponen testing perdayakan beta testing terima semua feedback lakukan adjustment lakukan profiling user magnery wg13 ya untuk lihat ini game saya apa nyantolnya ngelagnya di handphone x begitu ya lakukan profiling sehingga anda punya apa namanya campaign success campaign game launching yang sukses dengan demikian harapannya ratingnya besar di awal oke sekian dulu terima kasih sudah menyimak jika ada pertanyaan silahkan di email dikelayangkan ke hangout sampai jumpa lagi di lain mata kuliah selamat menikmati